Direkturat Reserse Kriminal Umum dalam kurung di Transkrimum, Polda Jabar hari ini berhasil meringkus satu pelaku pembunuhan Vina dan Rizki alias Eki di Cirebon yang buron. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Surawan mengatakan satu pelaku atas nama Pegi Setiawan sudah diamankan. Atas nama Pegi Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Ujar Surawan kepada pos kota. Terabu dalam kurung 22 Mei 2024 dengan tertangkapnya Pegi, maka tinggal dua buron yang masih dikejar yakni Andi dan Dani. Sebelumnya ketiga pelaku masuk daftar pencarian orang dalam kurung DPO dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizki alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina sebelum 7 hari. Vina merupakan gadis 16 tahun yang menjadi korban kebrutalan geng motor pada 2016. Vina dan Eki tewas mengenaskan pada peristiwa itu. Vina juga menjadi korban pemerkosaan secara bergilir oleh para pelaku. Sebanyak 8 pelaku sudah dijebloskan ke penjara, 3 menjadi DPO selama 8 tahun. Terima kasih telah menonton!